Halo adik-adik kelas 10 apa kabarnya semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar Nah kali ini kita akan membahas materi mengenai 8 perbedaan bakteri dan virus ya Oke sekarang langsung saja kita lihat Nah disini ya ini adalah bakteri Sementara yang kanan adalah virus kita lihat strukturnya Nah jelas kalau dari gambarnya kita bisa melihat perbedaannya Tapi kita lihat dulu nih apa sih persamaan antara bakteri dan virus sebelum kita tahu perbedaannya Nah ternyata sama-sama dapat menyebabkan infeksi ya adik-adik ya atau penyakit Dan berukuran mikroskopis baik bakteri maupun virus Nah sekarang kita masuk pada perbedaannya Oke kita lihat perbedaan yang pertama Bahwa sini kita lihat bahwa virus bukanlah makhluk hidup ya adik-adik Jadi virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dan benda mati Jadi dia adalah peralihan kita sudah membahas ini pada materi sebelumnya pada video sebelumnya Nah ini virus dia sebenarnya bukan makhluk hidup hanya peralihan Karena dia punya ciri-ciri makhluk hidup Salah satunya punya RNA atau DNA Dan dia bisa bereproduksi Tapi sejauh dia hidup dalam sel inang Jadi jika virus tidak menemukan inang yang sesuai Atau sel hidup Virus tidak bisa berkembang biak Berarti virus tidak bisa hidup Nah sementara bakteri yang ini Dia punya ciri-ciri hidup Makanya dia termasuk organisme hidup Makhluk hidup Meskipun bakteri masih sangat sederhana ya Dia masih bersifat prokaryotik Karena intinya belum sejati Dia belum memiliki inti kan untuk si bakteri Nah kita lihat ciri berikutnya Bahwa virus bukanlah sel ya adik-adik Tadi virus bukanlah makhluk hidup Nah kalau dia bukan makhluk hidup Virus juga bukanlah sel Sementara kalau bakteri ini merupakan organisme yang bersel satu Adik-adik ya uniseluler Nah virus bukanlah sel Kita kembali ke virus ini Karena dia tidak memiliki organel sel ya adik-adik Selain dia tidak punya citoplasma Bagian-bagian sel dia tidak punya Tidak punya organel Tidak punya mitokondria Tidak punya ribosom Meskipun kita tahu Nanti virus untuk berkembang biak Dia akan mensintesis protein Nanti kan sebenarnya untuk membentuk kapsit disini Nah tapi dia tidak punya ribosom Nah ribosom ini dia akan memakai dari si sel inang ya adik-adik ya Jadi menggunakan apa yang ada pada sel inang Untuk dia bisa membentuk protein Nanti disini ada kapsitnya ya nih protein Sementara bakteri Dia sudah merupakan sel bersel satu Selain dia punya citoplasma Dia sudah lengkap nih punya ribosom Dia punya juga nanti bagian lainnya ya Selain dia punya citoplasma Disini kita bisa melihat banyak Selain itu Bakteri Ini dia punya Kromosom dan punya DNA ya adik-adik Jadi ada yang plasmid Ada yang DNA untuk kromosom Sementara si virus ini hanya punya RNA saja atau DNA saja Dan ini juga sangat-sangat sederhana Oke paham ya untuk perbedaan kedua Sekarang kita lihat perbedaan ketiga ya adik-adik Bawah Kita lihat disini Dari ukurannya Nah virus ini jauh lebih kecil Lebih mikroskopis Dibandingkan bakteri Ukurannya nanometer nih Ada yang paling kecil Sekitar 20 nanometer Sementara bakteri Itu Sekitar 0,1 sampai 15 mikrometer Sehingga Virus hanya bisa diamati dengan mikroskop elektron Seperti ini Kalau bakteri Kita bisa mengamati dengan mikroskop cahaya Kita bisa mengamati di lab Kalau nanti ada yang sudah sekolah kembali Nah kita bisa mengamati bakteri Dari kultur Dari kentang nanti Nah kita bisa mengamatinya Kalau virus Harus menggunakan perlengkapan seperti ini ya Mikroskop elektron Dan ini juga selain ribut Dan lebih mahal Mikroskopnya Sekarang kita lihat Dari perbedaan berikutnya Bagaimana cara Mengkulturkan Nah Virus Tadi kan kita tahu Dia hanya dapat hidup dalam sel inang Atau dalam sel hidup Nah disini Menyebabkan virus Tidak dapat dikulturkan Atau dikembangkan Pada media agar Ini media agar adik-adik ya Nah Kalau bakteri Bisa dikembang Bisa ditumbuhkan Dikulturkan Pada media agar-agar ini Nah disini ada Contohnya Salmonella Yang bisa hidup pada media agar Pada cawan Seperti ini ya Jompetri Sementara Si virus Dia harus hidup pada sel hidup Biasanya Kalau tingkat penelitian Bisa menggunakan Embryo ayam Seperti ini ya Para peneliti Nah disini Dilakukan penelitian Menggunakan Telur yang Berembryo Oke Jadi mengapa Karena embryo ini sel hidup ya Adik-adik Jadi kalau agar-agar kan Tidak ada sel hidup Hanya ada nutrisi Nah si Virus Tidak bisa Dia harus menggunakan Sel hidup Karena nanti disana ada Ribosom Yang Akan membantu Kan punyanya sel inang Untuk Sintesis protein Dia butuh Untuk membuat protein Kalau bakteri kan Dia bisa membuat Proteinnya sendiri ya Nah Sekarang kita lihat Perbedaan kelima Virus Tidak bisa berkembang Di luar sel inang Dalam artian Kita mau lihat disini Bahwa Virus itu Pasti parasit ya Adik-adik Karena Dia harus hidup Dalam sel inang Sementara Bakteri Tidak semuanya Parasit ya Ada yang Tidak parasit Yang bukan parasit Ini contohnya Bakteri ini Punya Klorofil Sehingga Dia bisa Berfotosintesis Bakteri juga Bisa Bersimbiosis Dengan Makhluk hidup Lain Atau Dia Menguraikan Berarti Sisa-sisa Makhluk hidup Bukan lagi Sel hidup Sementara Virus Dia harus hidup Dalam Sel inang Yang masih Hidup Adik-adik Karena Apa Tadi Dia menggunakan Butuh Mesin Dari Sel inang Mesin Biosintesis Untuk Bisa Nanti Membuat Perbanyak DNA Nah Sekarang Kita lihat Perbedaan Keenam Virus Kemampuan Mutasinya Lebih tinggi Adik-adik Dibandingkan Bakteri Dan Dia akan Menyebar Ke Semua Sel-sel Tubuh Jadi Kalau Dia menyerang Sel inang Dia akan Cepat Menyebar Ke Sel-sel Tubuh Inang Sementara Kalau Bakteri Umumnya Pada Areal Tertentu Dan Tidak Mudah Menyebar Ya Karena Memang Virus Tadi Kan Dia Hanya Akan Mencari Sel inang Itu Untuk Berkembang Biak Jadi Dia akan Menyerang Sel inang Yang Baru Kemudian Berkembang Biak Nah Kemudian Hasilnya Sel Virus Yang Virus Virus Yang Baru Ini Kemudian Akan Menyerang Sel inang Lagi Ya Jadi Partikel Virus Ini Dan Dia Permutasi Lebih Cepat Lebih Tinggi Memang Karena Dia Sangat Sederhana Hanya Memiliki DNA Atau RNA Saja Jadi Lebih Cepat Untuk Permutasi Nah Sekarang Kita Lihat Perbedaan Ketujuh Ini Dipandang Dari Cara Bereproduksi Nah Kalau Bakteri Dapat Bereproduksi Secara Aseksual Berarti Bisa Bereproduksi Sendiri Adik Adik Maksudnya Si Bakteri Dengan Cara Membelah Diri Ini Pembelahan Biner Pada Bakteri Satu Bakteri Bisa Menjadi Dua Dia Tidak Butuh Bakteri Lainnya Sementara Virus Dia Tidak Bisa Bereproduksi Sendiri Dia Membutuhkan Sel Inang Melalui Nanti Ada Daur Litik Dan Daur Listogenik Sehingga Virus Bisa Bereproduksi Sekali lagi Virus Dia Bereproduksi Membutuhkan Inang Tidak Bisa Bereproduksi Sendiri Sebagaimana Bakteri Disini Bisa Melakukan Pembelahan Biner Oke Atau Disini Pembelahannya Menghasilkan Dua Atau Amitosis Dari Si Bakteri Tidak Butuh Bakteri Lainnya Satu Bakteri Bisa Berkembang Biak Menjadi Dua Dan Sebagainya Nah Ini Perbedaan Terakhir Bahwa Kalau Untuk Menghentikan Infeksi Bakteri Jadi Infeksi Penyakit Nanti Disebabkan Oleh Infeksi Bakteri Biasanya Antibiotik Ini Manjur Adik-adik Namun Kalau Virus Yang Akan Menginfeksi Antibiotik Ini Tidak Akan Bisa Menghentikan Infeksi Virus Jadi Tidak Bisa Mengobati Maksudnya Nah Biasanya Kalau Penyakit Yang Disebabkan Virus Bisa Sembuh Sendiri Sejauh Sistem Imunia Ini Bagus Jadi Tanpa Obat-obatan Nah Bagaimana Dengan Antivirus Itu Hanya Akan Membantu Mencegah Penyakit Jadi Agar Vaksin Ini Hanya Membantu Untuk Tidak Terkena Penyakit Misalnya Disini Ada Vaksin Corona Agar Tidak Terkena Penyakit Covid Ini Coronavirus Sementara Antibiotik Misalnya Kita Sakit Batuk Dan Sebagainya Atau Penyakit Tertentu Sesuai Dengan Bakterinya Nah Antibiotik Ini Bisa Membantu Untuk Membunuh Bakteri Tersebut Nah Jadi Itu Tadi Perbedaan Bakteri Dan Virus Dipandang Dari Struktur Biologi Kemudian Bagaimana Kemampuannya Untuk Menginfeksi Reproduksi Dan Sebagainya Adik-adik Semoga Kalian Bisa Paham Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kalian Tulis Dalam Kolom Komentar Adik-adik Semangat Kita Bertemu Pada Matris Selanjutnya Salam